Beberapa waktu lalu Sandi Aulia dan Sule memang sempat menjadi perhatian publik setelah beredarnya video dimana keduanya terlihat bersih tegang saat mengisi program acara ini talk show. Kemarin saat ditemui oleh Awak Media, Sandi pun mengklarifikasi seputar kejadian tersebut. Namanya orang kan, kita kan gak tau moodnya, gak ada apa-apa, bukan sesuatu yang big deal gitu. Jadi gak perlu dibesar-besarin. Saya juga kadang-kadang kalau lagi capek, lagi lapar, jadi sensitif, suami aja diomelin. Dengan adanya kesalahpahaman tersebut, rupanya ada yang membuat Sandi sedikit dilanda perasaan kecewa. Dimana banyak berita online yang ia anggap justru terlalu membesar-besarkan masalahnya ini. Makanya teman-teman media juga bantu untuk bisa kasih judul-judul berita yang objektif, yang jangan sampai kasih berita, terutama media cetak ya online. Kasih berita judulnya yang supaya orang bisa baca, apa ya, itu gak mengedukasi juga gitu. Harus objektif, karena kan jurnalis juga ada kode etiknya juga. Setelah kejadian tersebut, memang tidak butuh waktu yang lama bagi keduanya untuk saling menyampaikan permintaan maafnya melalui direct message Instagram. Tidak hanya itu saja, Sule juga sempat membuat video klarifikasi serta permohonan maafnya. Hal ini pun semakin menegaskan bila kini sudah tidak ada lagi kesalahpahaman di antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule meminta maaf atas segala apa yang sudah terjadi. Saya menyesal apa yang sudah saya lakukan. Akan tetapi saya bukan bela diri. Bahwasannya kalau urusan saya ngomong hidam, saya tidak tahu permasalahannya apa, tidak tahu ada masalah besar apa tentang itu. Akan tetapi saya disitu hanya meneruskan jok yang sudah dilakukan oleh Andrei. Maksud saya untuk meledek Andrei. Itu saja. Akan tetapi saya tetap minta maaf pada semuanya apabila yang tersinggung dan yang lain-lain. Saya mohon maaf dan insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!